Intro Yo, 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 Roasi Iksu in the house Welcome back to my youtube channel Balik lagi sama gue Roasi Iksu Passwordnya Sayang kamu Balik lagi sama duo kakak beradik Upin Ipin Baren Gilang ID Dan Ardiansa 27 Oke 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 Hari ini kontennya bukan tentang Silata Karena setnya kayak begini Tapi ini bukan Silata Bukan Silata Bukan Karena kemarin banyak yang request Silata dong sama Gilang Silata dong sama Ardiansa Ardiansa Menurut aku Mereka pengalamannya masih kurang Bener apa tidak? Betul 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 apa tidak? Betul Jadi kayak pengalaman yang baik-baiknya itu Masih kurang Ap 01 forward Sono is seneng 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 kenap knski Atau mau Minta klarifikasi nya mengenai kedua mempelai ini dulu 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 kakak beradik ini kenapa tidak ikut umroh jadi sebelumnya kenalkan dulu nama aslinya siapa nama asli gilang putra mandiri jadi ini sedikit-sedikit ada sila tanya oke silain kitanya gitu loh gilang putra mandiri lahir di malam malam tanggal dan bulan aja 19 19 Desember 19 Desember aku ya nama asli Muhammad Ardiansyah tempat tanggal lahir 17 Mei 17 Mei di mana malang malang jadi mereka berdua tuh asli malang malangnya malangnya gitu diunjuk diunjuk jadi disini nih lost 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 nah gitu loh jadi asli malang semua lulus tahun berapa SMA lulus tahun 2022 2022 kemarin kemarin aku 2019 2019 berarti beda dua tahun beda dua tahun ikut sama Lela sudah berapa tahun mau satu tahun mau satu tahun satu satu tahun lebih satu tahun lebih kayak gitu guys jadi aku enggak terlalu banyak ngomong-ngomong silatanya sih cuman tanya-tanya begitu aja gitu loh mungkin nanti di ending aku kasih yang gitu nah sekarang aku tanya gilang putra mandiri kenapa tidak ikut umroh bareng anak-anak yang lain ya oke yang pertama belum siap dalam arti satu solatku sih kadang sih itu bolong-bolong Oh ya terus ngaji juga enggak terlalu lancar juga oke terus belum dapat panggilan aja dari hati bukan percuma aku misalnya kita ikut terus dari kita sendiri gak siap dalam siap enggak bekali enggak bekali diri sendiri loh selain ngomong misalnya Oke dari hatinya masih belum apa ya belum belum siap belum terpanggil terpanggil nah gitu kalau aku bilang sih ini masalah hati ya masalah diri sendiri sama yang menciptakan kita kayak gitu terus ada klarifikasi lagi-lain kenapa karena ini gini ini kan biaya dapat dari tim ya kan kita dikasih sama tim cuman yang memang tidak ikut dikasih uang cash betul ya betul jadi yang nggak ikut umroh jadi dikasih uang cash guys jadi ini reward selama Mama Lela berdiri jadi kayak eh bonus lain bonus kayak biasanya kan kemarin bonusnya kita itu liburan ke Bali yang itu udah pernah ikut ke Bali belum 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 sudah sudah dua kali dua kali itu sudah sudah jadi tim sudah sudah semua gitu jadi kan ada rewardnya gratis kan gratis nah berhubung itu kayak kita pengen ada yang salah satu dua ada yang pengen umroh kita coba tanya satu-satu siapa aja yang mau ikut kemarin di konten sebelumnya ini si Tohir sudah masih alasannya kalau mau tahu si Tohir ya langsung aja cek yang video sebelumnya oke buat Muhammad Ardiyansa wih silah wih cukup Muhammad Ardiyansa kenapa Islam Alhamdulillah Islam Alhamdulillah Islam hahahaha Silah kenapa ya nama mu di instagram ada Muhammadnya kau dong yang di itu loh di apa yang nama panjang oh iya iya instagram loh kenapa apa gila putra mandiri masih 50-50 namaku sudah jelas ada Muhammadnya Muhammad kok Kristen meluk umroh kok Kristen ikut umroh dari brojot aku sudah Islam oh iya muka-muka terus keluarga ku itu juga ada yang Chinese terus aku juga di Surabaya di keluarga juga dipanggil Koko sama yang tinggi kan gak semua orang yang Chinese itu apa Kristen oh iya saudara ku semuanya ya memang ada yang mau alam ada yang memang dari lahir gitu kalau aku sama yang tua-tua pasti dipanggil sinyum gitu Ardiyansa kenapa tidak ikut umroh pertama ya ya sama jawabannya itu ya dari hati ya belum siap ketika ditawarin Mas Dika itu mau ikut umroh apa enggak aku jawabnya ya belum siap soalnya sebelumnya aku bisa dasing ngajak umroh tapi aku dari keluarga dari keluarga eh eh apa itu eh 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 aku seitasnya berdengi ya dari keluarga tapi dia yang sendiri yang eh itu enggak tanda tanya itu ya nah itulah yang pahamannya oh yang viral-viral di tiktok gitu gak hahaha hahaha jadi kalau umroh itu sebenarnya benar kata Mas Gilang panggilan panggilan jadi apa kalau emang ada rezeki meskipun kita belum dipanggil ya nggak mungkin berangkat ya iya tapi emang sedikit cerita nih ya kalau kita ngomong yang barusan eh si Mas Salim pendampingnya kita tuh bilang ini orangnya kaya mau bayar pun buat tapi ternyata ada kendala di ini nggak bisa berangkat nah ini pak nah itu kan berarti kan prosesnya sebelum umroh kan harus lantar berarti nah iya berarti kan itu emang banyak orang bilang umroh atau haji itu panggilan panggilan bukan karena ada duit atau apapun sebelumnya eh eh aku sih ya sebenarnya ya siap-siap aja kan oh iya nah cuman kayak sih aku kayak mikir guys jadi ya takutnya nanti habisnya sudah umroh apa kayak melakukan hal yang masih tetap ah iya itu aku lakukan akal tahu apa ya insya Allah ya insya Allah Alhamdulillah aku ada ada perubahan sedikit dari kayak sholatku ya sholatku udah mulai ya kenapa mungkin aku kebiasaan disana kayak ngebawa vibe-nya itu belum adhan itu sudah berangkat siapa ya ibadah sholat kayak gitu jadi mungkin kebiasaan sih semoga ini seterusnya lah amin nah aduh nganin hahaha kita seumuran loh rey kita seumuran iya 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 gitu loh gue kan masih paling kita duduk vincent aaah duduk vincent aduh hahaha duduk vincent nah berarti dari yang diajak umroh pertama apa sebelum timah malayla ngajak umroh itu berapa apa beda berapa bulan sebulan sih baru sebulan berarti kan kasarannya dalam tahun ini Muhammad Ardiansa itu diajak umroh dua kali tapi dia masih belum dapet nah iya iya dong belum dapet jadinya ya mungkin dia kayak ngerasa takut takut baleshandi kan nanti sing oke oke berarti memang ya berarti dari kedua ini sama mungkin kayak memantapkan hatinya memantapkan hati gitu memantapkan hati boleh sanggung amal itu loh iya 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 karena memang pas aku teko itu ya bos dateng itu kan banyak yang sudah pernah umroh pernah haji minta doa lagi apa ya kamu kesana itu ini aku melalui pokoknya intinya kalau kamu kesana pulangnya itu membawa perubahan buat orang-orang sekitarnya kayak gitu hidayah yes ya bukan hidayah juga ya jadi kayak contoh varrokaim ya kamu dekono orang terpilih ya kamu disini harus tunjukkan gitu loh tunjukkan dari sholatmu kayak gitu dari apapun yang ya ya menurutnya itu yang baik lah ya kayak gitu jadi aku kan masih misalkan misalnya kayak aku kan sholati kan golong-golong polosi ya sekarang Alhamdulillah aku lihat di lokasi syuting ini juga mantap ya ya aku masih mau ninggalkan pada ya ya mungkin ya semoga ini seterusnya ya Allah semoga teman-teman yang lain juga seperti itu dan aku tegaskan dan di pamalela tim itu tidak ada yang Kristen gak ada Islam semua Islam semua ya ya wiss mungkin yang Mas Pais aku gak bisa bikin konten kayak gini karena dia kan tiap hari masih sama istrinya sama istrinya juga hamil tadi aja pulang syuting dia bingung cari Siongai Siongai kayak Ibu Juni itu ngidang kayak gitu iya minannya apa ruca ya midang ruca ya gak salah bawaan dayi kayak gitu semoga lancar lah itu kesalinannya amin anaknya soleh-soleha amin lanjut lanjut jadi klarifikasinya itu kalau seandainya berangan-angan dari Gilang kalau tahun depan ada tawaran umroh lagi mau itu gratis mau itu ada biaya sendiri berangkat tidak itu tahun depan Insya Allah berangkat Insya Allah berangkat tahun depan seandainya itu dapat rezeki suruh bawa satu orang iya siapa yang mau dibawa ibu ibu kenapa ibu bapak masih ada masih oke kenapa membawa ibu karena orang laki-laki itu dekatnya sama ibu anak laki-laki itu dekatnya sama ibu gitu dari hal kecil kita cari baju dididik-didik ibu mulai mulai pulang kerja ibu masak opo terus kita kesusahan paling nomor satu dengerin kita itu ibu apalagi kalau kita habis berantem nangis sebaling ngerti itu ibu tapi kita tidak boleh menyingkirkan sebuah kata ayah karena disitu itu kita semangat atau ngomong sing lanang gitu ya buat adianca kalau aku ya tahun depan kalau ada tawaran lagi atau rezeki dari dirinya sendiri buat umroh bakalan berangkat? ya insya Allah insya Allah berangkat kalau ada satu orang yang harus diajak siapa itu? bapak ibu ada? alhamdulillah masih ada masih ada siapa yang mau diajak? ibu tetap yakin ibu? tetap bukan yang di tiktok hahaha sih belum usah oh belum usah jadi masih kapan jadinya? kayaknya aku kerumah kerumah itu ada ada yang mau halal? sama yang dising saya masih 23 senior harus terlebih dahulu guys boleh mendahului guys iya iya hahaha hahaha terus ini aku masalah umroh kayaknya sudah cukup lah apalagi guys emang kayak gitu kenyataannya oh iya kan itu dapat kompensasi yang gak ikut dapat di win guys dibuat apa? figura kemana? yang cuma story satu doang hahaha piringnya doang saya tahu itu piringnya dimana hahaha hahaha balik kesana iya ke pantai-pantai itu betul bareng siapa? sendiri oh yakin sendiri hahaha hahaha sepertinya mustahil iya pulang perangkat sendiri ya oh pulang perangkat sendiri gak tahu disananya ya hahaha wow aduh iya 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 hebat aduh 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 aku buat kemana? tak buat itu belanja ke Surabaya bareng? hahaha hahaha kacanya kan tanya doang tanya doang bareng siapa tetap tip-top hahaha tetap yang viral itu oh tetap yang viral gitu iya 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 apa baik ya semoga disegerakan semoga itu pilihan yang terbaik amin buat gilang apakah ada tiktoknya? gak tiktok-tiktokan maksudnya ada? asya gilang id hahaha itu kan nama tiktoknya ya kalau belum ada pasangan semoga disegerakan amin itu berapa sih? masih mau 22 masih masih ya masih cari-cari lah yang terbaik udah mantep dia sih hahaha oh gak mantep? sama tiktok lihat ya ini potong ya ini potong perusahaan ini potong masukkan tiktok terus tag ya tag 2 orang itu tag katanya belum siap tapi gak ada hahaha apa itu? tapi gak ada di tag-down ya gak ada semuanya semuanya oh gak pikir itu pedang enggak enggak aku shock hahaha aku shock karena itu pasangan tereng masih tern-tern mancar ya mancar ya alhamdulillah semoga terbaik lah amin amin jadi seputar kumur seperti itu jadi aku mau selip-selipin lah buat nambah-nambah durasi silata oke apinya silata jadi apa yang followers tidak tahu selama ini kan kebanyakan content creator selebran influencer ya youtuber itu kadang kan tidak semuanya jati dirinya dikeluarin story gitu apa dimanapun gitu buat gilang putra mandiri semasa sekolah kenakalan apa yang paling parah dilakukan berantem 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 kenapa kamu bisa bilang berantem itu sangat parah ya mungkin aku mulai dari SD itu yang ngapi-ngapi itu aku itu mulai SD itu suka bikin huru hara prestasi kayak huru hara prestasi itu dalam arti ikut lomba sampai kecamatan kota gitu oh gitu sebetulnya apa hubungannya dengan prestasi harusnya kan prestasi itu membuat hal yang positif nah kan aku mulai dari SD sampai SMP itu kan juga bikin prestasi nah pertama masuk SMK dipanggil orang tua karena kare-kare berantem bukannya karena prestasi oh iya 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 berantemnya itu karena apa ya dulu kan cinta monyet oh masalah cewe iya 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 cem ewe katanya sulit cem ewe tadi melaku di trotoar karena parkiran mulai oke kelasnya beronggol iya 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 itu di jauh gak terima lah oke 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 aku kelas ICD kelas dulu wuuu iya 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 berada di rombongan aku diw menang? ya aku ya di bisa yang jauh tapi bisa kene ya kene oke iya 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 karena yang kamu belain sekarang gak jadian sama kamu enggak sama cowok lain enggak oh berarti kamu melindungi cowok eh cewek orang lain enggak 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 sampai aku itu pertama sekolah yang bukan masuk kelas BK tatip BK tatip selama seminggu selama seminggu biasanya ini kan MPLS ya sih kelas-kelas pengenalan masa sekolah itu enggak aku apa BK tatip BK tatip si pertama sekolah ya malam jadi menurut Gilang itu berantem yang paling parah selama sekolah iya gitu oke buat Ardiansa selama sekolah iya selama sekolah iya selama sekolah oh iya enak aku bihan iku 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 nyolong bensini kawan cowok gue heheheheh oke motor oke motornya ada dimana parkiran parkiran sekolah iya oke kenapa kamu ini sih kenapa kenapa kamu ngambil bensin bensinmu habis bensin gue tinggalkan posisi ini oke pas gak duit-duit oke caranya gimana ceritakan ini maksudkan sekolah di jam istirahat atau jam jam apa terus sampe gimana caranya ngambil ngambilnya pas itu pas ee istirahat pas enggak pas istirahat pas yang kedua ini gak apa kayak coklung oke 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 buat kamu yang satu sekolahan sama dia yang coklung lihat ya kamu sebenarnya diambil bensin pas pas ketempatan di orang tuanya itu jualan bensin oke oke ayo nah pas kelas nah itu tidak jauh tidak jauh botol pasti ya aku pakai coklung sih sebenarnya tadi apa satu botol satu liter itu full di paruan pokoknya bisa mulai enam rumah terus ngambilnya apa 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 tapi kan kan kabel 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 di puter sih currrrrrrrrr dikit 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 itu guys lakon halaman gue dapat satu liter dibagi dua dibagi dua kenawan terus ini meneng aja ya gue gak pandi ya berarti berarti itu ternakal ya ada lagi sih itu ya manjar pager sekolah bolos enggak ya apa ya bolos sih apa kabur kabur jam pelajaran tapi nanti balik lagi oh jam pelajaran itu aja keluar lonjar pager lonjar pager dan itu pagernya tinggi sih berapa? 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 berapa semenian sih paling? paling semenian ya semenian ya sekolah-kurah tinggi tinggi jadi aku naik lantai tiga dulu baru menjolot oh berarti kan lantai tiganya di sini di pagernya ya dan itu ketahuan guru soalnya ada yang ada yang ngomong oh cemek-cewek sudah ini kena kalangan kita mau ditgetahuan percintaan ус ngomong cinta monyet biut biut gila putra mandiri selama sma iya terus selama sma punya mantan berapa? 7 si moderna oke oke kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa total? 2 yuk yakin tadi aku pacaran kelas 1 itu sampai kelas 2 jadi tahun setengah aku sih yang awet sih terus kelas 3 itu 1 bulan atau 2 bulan yang masih kontek-kontekan ini dari 2 ini yang mana? 1 tapi gak kontek cuma paling gak story-story gitu kipu-kipuan gitu maksudnya ya temenan tadi sebiasa gak sih tiap hari ngecat itu enggak oh iya 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 artian sah mantan waktu SMA SMK nah dulu mantanku itu kakak kelas kakak kelas aku sih ya aku sih itu apa? mosse nah itu kakak kelas terus terus akhirnya aku kata itu guys mau alaf eh kok mau alaf apa? tak aruf tak aruf tak aruf tak aruf ya tak aruf terus yuk maksudnya SMA cuma satu? hmm oke gak terlalu playboy mereka berdua ya soalnya apa? sekolahku itu ya ee islami oh sekolahnya islami iya 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 berarti cuman itu cinta monyet loh tapi setelah lurus gitu baru ya ngobet sastos 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 sampai suramaya bro suramaya tembus suramaya tembus suramaya tembus oke tadi percintaan kenakalan kenakalan kenakalannya nambah dong pernah mencuri putra gilang mandiri mencuri apapun terserah yang menurut kamu mencuri paling parah pernah SMP iya boleh 6 kantin karena mau menjual nasi aku kan sangku ada titik 5 ribu oke sang sekolah SMP ada 5 ribu kan parkir di rampal motor kan 2 ribu oh jadi aku gak boleh bawa motor ya gak boleh jadi di luar terus sisa 3 ribu paling cuma cukup di luar di luar di luar kalau aku bawa makroni terus roti kecil itu kan bungkusan aku ya di jalan tepat pas ramis oh iya ngutil ngutil bahasanya deh mat-mat itu ngutil Bu Rin sempurahan Bu Rin oh saya berapa bukan akhirnya Bu Rin Bu Rin Bu Rin kamu ya kalau bisa main-main kesana langsung tiba-tiba ngasih uang gak usah ngomong apa-apa Bu sama rejeki Bu ngomong apa-apa sih itu segominya kan gitu loh kalau itu sih aku pernah gitu loh aku dulu tuh gak ada duit ke kantin makan ya kecuali kantin kan ada banyak ada kantin yang sudah di kasbur buat di sekakian pindah di sebelah asing rame ya ngutil soalnya di SMP SMP gak aku oh dia satu SMP gue ya iya jadi ini kakak kakak kelasku oh kakak kelas ini ada tingkatnya SMP kamu diantemin kamu pernah diantemin yang bilangnya kamu itu ngantemin orang ternyata sama Badru diantemin gara-gara apa? lalu amsailing aku ya dulu itu aku pertama emos kemudian emosiku osis kakak osis jadi kamu kelas 1 dia kelas 3 kelas 2 oh kelas 2 yang kakak osis si cewek itu ngeliatin dari jendela mudah-mudahan itu ya udah terus ngeliat pisan yowes ini fokus ke depan lagi menini jangan lupa WA yang Mbak Mbak Osin eh BBM OBBM Mbak Osin Mbak Osin ya cewek itu biasa ibu pacari ibu mantani aku ngabar kelasku bukan itu bukan itu oh ini jadinya aku di kelas oke apa 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 jadi awal aku enggak kering dan aku pas aku kelas 1 sekolahe tentara Oh iya kalau kalian belum tahu dia itu putra dari seorang tentara iya kamu apa sendiri? pengaguran aku kelas dulu aku kelas dulu kade aku kelas muka kelas apa itu? diukurku rame-rame aku baru catarung ayo, barat-barat aku bunteri bunteri itu? iya, aku bisa di bunteri itu yang mau bunteri di bunteri jadi bunteri ini yang aku di tengah setarung itu oh di du ternyata yang kalah di lerai ada pang ada pang ada pang terus kak sopa-sopoan itu ketemu kemudian mantel hari ini baru ketemunya di matun oh ketemunya di matun pertama ketemunya dia selalu cacar selalu cacar kan bunuh-bunuh jadi ketemu ya pas lagi nongkrong nongkrong maktun nongkrong misalnya aku kan senengannya nongkrong di tempat ini nah ini juga seneng disitu tapi jarang ketemunya pas suatu hari aku ketemu bareng tapi beda aja jauh jadi ketemu di matun tidak sih kamu masih ada dendam oh tidak kira ini masih ada dendam pikir kalau saya ada dendam tidak di mana setelurannya karena setelurannya tidak bisa dibandingkan dengan uang oke betul betul kita ada apa-apa di luar itu ya satu teman saudara tidak mungkin kamu ada apa-apa di luar yang bilang ke pacar tidak mungkin ada dong ada di tim kita itu mungkin kakak sepeguruan kali hahaha oke 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 untuk adiansa ya apa pernah menjuri sering oke sering hahaha ini coba pasti tidak jauh-jauh dari uang orang tua juga tidak sih oh tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah banyak paling cuma kan dulu kan di atas di luar itu ada uang ya itu jajan kan ya nah aku kacau dewi tapi kacau enggak aku buruk kenal apa itu duit? enggak apa bola layangan kayak kenapa doro apa doro apa yang itu aku berniat seperti apa Cuman ya, kira-kira itu gendang, tipis-tipis Dari musuhan sampai tadi adik kakak saya Jadi seperti itu, kenapa mereka pernah satu sekolahan dulu guys Jadi di SMP ya kan Terus cukup ini kayaknya, mungkin terakhir Ya terakhir Kriteria hilang putra mandiri, masalah cewek Satu rambut panjang Rambut panjang, jujur ya Terus rotok kerli Rambut panjang tapi rotok gelombang Terus tinggi Tinggi ini sejajar dari aku gak masalah Mendingan lebih dari aku Kalau pendek? Enggak Enggak Setidaknya seberapa? Mungkin sepau kulah Maksudnya dia nengok itu sepau kulah Tinggi itu berapa? 170 170 berarti 160 160 Oke ya, ingat ya Buat kalian yang dibawah 160 Terus aku terakhir Terus aku tekan apa? Tekan apa? Sikil Apa kontrol Sikil? Sikilnya rizik Apiku Berarti fetisnya di Maksudnya apiku Dia rizikkan gitu loh Sikilnya rizikkan gitu Sampai di Sikilnya rizikkan Sikilnya rizikkan Sikilnya rizikkan Jadi kamu kalau ketemu hilang Jangan Halo 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 Terus Putih Oh putih Masa aku putih tapi seleraku Menurutmu cantik ralau muka Itu yang paling apa? Oma Lonjong Bibirnya atau gimana? Ini dari kakakmu ya Kakak Perguruanmu Itu bilangnya dia Cantik Yang bibirnya agak tebel Montok Depan Belakang Aku suka bibirnya agak tebel Terus Mancung Oh mancung Mancung Terus Apa ya? Enggak terlalu lonjong Enggak terlalu Lebar juga Biasalah Untuk anu? Untuk bawaannya 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 Enggak terlalu Itu tidak Tidak masalah Tidak masalah Tidak masalah Mau tipis Mau tebal Sepon Kasur Maksudnya Ya lumayan 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 Enggak terlalu tipis Enggak terlalu gede Oke 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 Ardiansa Sikurnya Tiktok Sikurnya Jujur ya Kadang kita punya perasaan Kadang Ada kurangnya Nah ini menurutnya Ardiansa Perfect Menurutnya Di luar Di luar sifatnya Dari fisik Dari fisik terutama ya Ini fisik sih Fisik itu Pokoknya di bawahku lah Oh di bawahku Kalau pendek Enggak pendek sih sebenarnya Enggak bisa Pendek sebirau pendek Ya mungkin kan Gak sito 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 Gak mending Oke 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 Ada kita yang tau Nah itu Yo Awa ini ku ya Oke Yo Sak minian lah Pokoknya Aku gak bisa sama cewek yang Sak sak Gila Gila Kanan gak bisa Gak boleh Gak boleh Aja dikayu Terus setia loh Setia Lanjut Berarti gak boleh Ngelebihan kamu Enggak Apalagi sejajar Oh sejajar nggak mau Pokoknya di bawah Terus, wangi Terus, rambutnya panjang Terus, apa ya? Pokok, rapi lah Persihan lah Bawaan? Bawaan Apa? Tapi apa? Ya, ngomong ibu Apa? Harus besar Sapiro bolong Sapiro bolong Yang burinya bolong Baru Berarti burinya bolong Biasanya Berarti dari kriteria fisiknya dia Dengan yang tiktok itu masih 50% sebenarnya Apalagi seleraku itu Yang lebih dewasa Oh ya, dari itu Lebih suka di atasmu Atau di bawamu umurnya atau sama? Di atasku Oh, berarti D.I. aku senangnya dimong Enggak sih, sebenernya Kalau itu tipikalnya Ngomong atau enggak? Atau dimong? Kalau aku Tipikal orangnya itu Sama-sama ngomong Oh, sama-sama ngomong Jadi, kalau misal Cewekku lebih dewasa Dia pasti bisa mengimbangi aku Dari sifatnya Dari sifatnya Ya, soalnya aku kan lebih Lebih banyak pengalaman Aku kan masih di bawahnya Gitu Gitu guys Kalau kamu Lebih tua sama atau di bawahnya? Aku relevan sih, Bu Tapi suka sih yang lebih tua Juga Masih yang semuanya lebih tua Maksudnya nggak terlalu jauh ya Mungkin satu tahun dua tahun Oke lah Buat kalian berdua Kalau semisal kriteria itu Ada di seorang Maaf ya Janda Tetap mau Mereka berdua tidak bisa Tidak Tidak Apa nggak? Mau nggak sama janda nih? Tidak bisa tuh Tidak 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 Jadi mereka berdua tidak bisa Oke kakak ingat ya Bukan apa-apa Ini kan nggak? Tidak Kita seri Andainya Jodoh nggak tahu Soalnya anak lho Sini tim Senangnya anak sisi Tidak 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 Jadi seperti itu guys Ini sedikit silata Sama klarifikasi Tidak Biar kalian nggak tanya terus Mas kenapa nggak ikut Tidak 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 Konten sebelumnya bareng Bareng Tohir Karena Umroh Umroh Sahupku yang aku kemarin pajari Umroh itu Diharuskan memang buat gudul Lontos Tapi bisa digantikan dengan Potongan berapa Like Kayak gitu Ya Terseran netizen Jadi mau beranggapan seperti apa Ya kita seperti ini adanya Kalau ada kurang lebihnya Mohon maaf Gitu Jadi aku nggak bisa terlalu Nggak bisa terlalu banyak Tanya-tanya Ke mereka Jadi Ya karena dengan Dengan kapasitasnya Masih belum Kalau aku bilang Gitu Mungkin aku nanti Selanjutnya Yang lebih tua mungkin Ada sisa Nafil Faiz Matun Tiga Jadi silahkan Nanti Menunggu Konten-konten Beberapa Langsung ada sisa Masa lagi gitu Jadi buat Gilang Terima kasih Sama-sama Waktunya Sudah mampir di Kontennya Rossi EXO Jadi jangan lupa Like, comment, share, and subscribe Karena subscribe itu Gratis Oke dengan akurasi EXO Gilang Putra Mandiri Muhammad Ardiansyah Bye-bye Assalamualaikum